Musik Inilah proses pembuatan bakso blimping yang berada di Kelurahan Karangsari, Kejamaatan Sananwetan, Kota Brita. Untuk membuat bakso blimping, perlu dipersiapkan terlebih dulu bahan-bahannya, khususnya buah blimping yang sudah masak dan segar. Kemudian ditambahkan cabai, bawang dan daun bawang. Buah blimping lalu dikupas dan diparut. Parutan buah blimping kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu dan digoreng agar menyatu. Setelah bercampur dan matang, campuran buah blimping dan bumbu lalu dimasukkan ke dalam pentol bakso dan dikukus hingga matang. Cara penyajian bakso blimping cukup sederhana dan tidak jauh berbeda dengan bakso biasanya. Untuk satu mangkuk diberi dua pentol, gorengan, mie dan kuah secukupnya. Harganya juga sangat murah, yakni hanya 5.000 rupiah per porsi atau satu mangkuk. Para penghobi kuliner bakso awalnya penasaran dengan bakso blimping. Namun, rasa penasaran mereka terbayar dengan lezatnya bakso blimping. Tidak hanya sekedar merasakan gurihnya pentol bakso, namun mereka juga bisa merasakan segarnya buah blimping. Pertama, penasaran kok blimping bisa dibadikan bakso. Terus, saya ke sini, saya ratakan ternyata enak. Blimpingnya terasa. Pokoknya mantap. Bersama dengan bakso-boblimping. Ya, antik saja. Kan tidak ada bakso-boblimping. Pemilik warung mengatakan, untuk membuat bakso blimping, pihaknya sudah uji coba beberapa kali. Dan akhirnya, katemu setelah buah blimping diparut dan dimasukkan ke dalam pentol bakso, selain menawarkan sensasi lezatnya bakso blimping, pihaknya juga meyakini jika bakso buah blimping baik untuk kesehatan. Karena mampu menekralisir tekanan darah dan vitamin C dalam buah blimping juga sangat baik untuk kolin. Bukankah blimping, mungkin itu letak belakangnya. Awalnya kita membuat satu bakso namanya bakso. Kalau bakso sendiri apa? Apa? Kasiatnya sendiri? Kasiatnya kalau blimping sendiri itu untuk mengetahakan pekanan darah, juga kolesterol. Nah, Anda penasaran dengan bakso blimping? Silahkan datang langsung ke warung milik Asnaroshida di Kelurahan Karangsari, Kota Blita. Dari Blitar Muhammad Asrofi, Imron Danu melaporkan.